Semenjak ada IKN juga berkolaborasi dengan Ibu Kota Nusantara Otoritanya Dan di sini kita sangat bangga menjadi bagian dari IKN atau 100% wilayah Samuja Lestari termasuk di dalam wilayah IKN Artinya dengan penetapan ini pemerintah juga menunjukkan komitmennya bahwa segala kegiatan yang ilegal Terutama yang berusaha merusak keberadaan hutan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bagian dari hutan ini akan tetap terjaga Kalau dengan adanya IKN kita akan hidup bersinergi dengan alam Ini adalah kesempatan yang baik kita untuk merubah mindset kita menuju hal yang positif Yuk kita bisa kok menjaga alam Pembangunan IKN ini pada prinsipnya kan kita membangun fisik, membangun alam dan juga membangun sosial Justru adanya IKN ini kita akan mengubah hutan tanaman ini menjadi hutan tropis Dan pembangunan fisik pun, pembangunan infrastruktur gedung-gedung pun tidak akan mengganggu beberapa Tadi saya sampaikan koridor satwa, hutan alam yang masih ukur, itu tidak akan mengarah, tidak akan tergangguan Ibu kota Indonesia akan pindah ke Nusantara Hutan Kalimantan yang ribun, berubah jadi pembangunan kota Nasib orang hutan pun dipertaruhkan, karena orang hutan sangat bergantung pada makanan yang ada di hutan Kira-kira bagaimana orang hutan bertahan hidup? Apakah pembangunan IKN akan mengusir orang hutan dari habitatnya? Saya pun memutuskan untuk pergi ke Kalimantan Timur untuk melihat sendiri bagaimana kehidupan orang hutan Sekaligus rencana pembangunan di kota Nusantara Sampai juga saya di Taman Nasional Ketai Tempat yang menjadi habitat penting bagi orang hutan jenis Pongo Pigmaius Morio Dan lokasinya ini berjarak 7 sampai 8 jam perjalanan mobil dari Balik Tafang Nah, di sini saya bertemu Kang Yaya Rayadin Orang yang sudah belasan tahun meneliti soal orang hutan Ini kita sekarang berada di Taman Nasional Ketai Jadi ini sebetulnya Taman Nasional Ketai itu adalah tipe hutan tropis basah yang terdekat dengan pemukiman Jadi Taman Nasional Ketai ini bagian dari Laskap Ketai, luas hampir 3 juta hektare Jadi dari zaman dulu, ya memang ini original habitat Dia masih berada di sini, pertama kehadiran satwa itu sangat tergantung dengan pakannya Kemudian habitatnya mendukung, jadi ya dia hidup dan berkembang biak di sini Ditambah lagi, status hutan ini konservasi Jadi status itu penting bagi pengamanan kehidupan orang hutan Hutan ini jadi Taman Nasional karena punya keanekaragaman hayati Dan variasi landscape hutan dataran ruda dari varia, mangrove sampai dataran tinggi Nah, uniknya lagi nih, hutan ini dekat dengan kota Dan jadi habitat penting orang hutan dengan ratusan tanaman buahnya Diperkirakan ada 2.000 individu orang hutan di sini Selama ada Taman Nasional, hutan lindungnya ada, orang hutan akan ada selamanya Ini unik nih, karena ini ibu dan anak, bayi ya, bayi ya, masih bayi Cirinya bayi tadi kan dia masih meluk ibunya, ya kan Tapi sebelahnya ada kakaknya tuh, ya kan ada kakaknya Nah, ini ciri bahwa hutan ini bagus, hutan ini sehat Kenapa? Dia berkembang biak Ini kan juga Taman Nasional kota ini juga sama kakak tuh Hutan yang populasi orang hutannya cukup banyak ya? Padat, banyak Ya mungkin padat tuh karena ini memang Taman Nasional, potensi pakan besar Ini habitat terbaik, sehingga daripada berada di sekitarnya dia masuk ke sini Dan ini luasnya 180 ribu hektare Luas sekali, ya kan? Jadi untuk populasi bagus Nah, jadi kalau di sebelah selatan Mahakam itu kan IKN Nah, kita ini di utaranya Mahakam Jadi IKN ini beda lanskap tuh dengan sini Dia lanskapnya, sungai Mahakam kan lebarnya sampai 200 meter tuh Oh, dan dibatasi sungai Batasi sungai, jadi IKN aktivitasnya di selatan Mahakam lah Sementara orang hutannya di utara Mahakam Jadi, dari sisi lanskap sebetulnya ini sudah aman Ya kan? Artinya habitat orang hutan liar tidak bersinggungan langsung lah dengan aktivitas EKN Untuk konservasi orang hutan tuh gampang sekali Cuma jaga hutannya Pak, perlu nanam kah? Gak perlu Itu, ini ribuan loh Ini belum siap muncul aja ini Ribuan Jadi, hanya dijaga aja Dijaga aja, diamankan Kira-kira itu ya Ecological resilience Salah satu karakter unik orang hutan Mereka punya daya adaptasi luar biasa terhadap perubahan yang terjadi di sekelilingnya Jika makanan yang biasa dimakan habis Individu orang hutan juga mengubah pola makannya Termasuk nih ya Jika ada perubahan kondisi hutan Akibat kebakaran atau bencana lainnya Hampir sama dengan manusia yang mampu beradaptasi ketika pandemi COVID kemarin Mula hidup kita juga berubah Demi mempertahankan hidup Kenapa sih kita peduli banget ke konservasi orang hutan Harusnya negara ini bangga ya Karena di muka bumi ini Orang hutan hanya ada di Kalimantan dan Sumatera Tidak ada di dunia lain Satu Terus kedua kita harus bangga Ini satwa, ini hewan yang dari sisi genetik paling dekat dengan manusia Ada keunikan Karena dia hampir 96% sama dengan genetik manusia ya Sebenarnya apa yang bisa dimakan orang hutan itu bisa kita makan Dasar penampak orang hutan juga dilindungi Karena dia itu melahirkan cukup lama Jarak antar kelahirannya Untuk orang hutan Kalimantan ini sekitar 6-8 tahun Loh kok jaraknya lama Pak? Iya Si induk ini saat melahirkan dia harus nyusui bayinya 2 tahun Jadi bayi sama induknya 2 tahun Kemudian selama 2 tahun diajarin sama induknya Bagaimana hidup, bagaimana bikin sarang, bagaimana menghindari predator, bagaimana kalau sakit Proses transfer pengetahuan induk ke anak orang hutan itu bisa 4 tahun Nyusui 2 tahun ditambah 4 tahun Menjaga keberlangsungan hidup satwa ikonik Indonesia ini diperlukan kolaborasi kuat Antara pemerintah, organisasi swasta, dan masyarakat Seperti yang ada di pusat rehabilitasi orang hutan di wilayah Sambulca Tempat ini dikelola oleh sebuah yayasan konservasi orang hutan bersama pemerintah melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam Saya pun berkesempatan mengunjunginya saat perjalanan menuju pusat pembangunan ibu kota Nusantara Sekarang kita berada di wilayah Sambuja Lestari Yang kita sebut biasanya Sambuja Lestari adalah area seluas sekitar 1.800 hektare Milik dari Yayasan Penelamatan Orang Hutan Borneo atau Yayasan BOS Semenjak ada IKN juga berkolaborasi dengan ibu kota Nusantara otoritanya Dan disini kita sangat bangga menjadi bagian dari IKN atau 100% wilayah Sambuja Lestari Termasuk di dalam wilayah IKN Artinya dengan penetapan ini pemerintah juga menunjukkan komitmennya Bahwa segala kegiatan yang ilegal terutama yang berusaha merusak keberadaan hutan Yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bagian dari hutan ini akan tetap terjaga Termasuk penjagaan, pengamanan wilayah dan lain sebagainya Inilah pembangunan ibu kota Nusantara Sebagian bangunan sudah terlihat bentuknya Gedung-gedung ini nantinya hanya menempati sebagian kecil wilayah IKN Susahnya tetap dipertahankan sebagai hutan Hutan di dalam kota dan kota di dalam hutan IKN itu memang didesain sebagai smart and forestry Nah khusus untuk forestry Intinya adalah hutan di dalam kota, kota di dalam hutan Dalam artian sekeliling kotanya nanti akan dikelilingi oleh hutan Dan hutannya pun ada di dalam kota sendiri ataupun di sekeliling Nah yang menjadi indikator kota hutan atau forestry ini adalah Tutupan hutan yang ada di ibu kota Nusantara ini adalah seluas 65% Jadi total area 252.000 hektare Ini menjadi contoh untuk mereforestasi hutan yang ada di IKN Karena di IKN ini kita memerlukan seluas 120.000 hektare untuk direforestasi Persepsi bahwa ikan merusak hutan Enggak, justru adanya ikan ini kita ingin mengembalikan hutan tropis lagi Membangun alamnya dulu baru membangun kotanya Jadi pembangunan mengkonservasi alam terus mereforestasi ini dilakukan dulu sebelum pembangunan infrastruktur Jadi flora dan fauna tetap diletarkan, tetap terjaga Justru akan kita tambahkan habitat mereka Jadi kita ingin mengundang mereka kembali ke habitatnya Untuk merluas ekosistem yang ada di IKN ini IKN ini sebenarnya bukan habitat endemik orang hutan Justru IKN di 250.000 hektare ini Kita mempunyai 3 mitra yang melestarikan orang hutan yang X-2 Itu ada di Burni Orang Hutan Survival, Bos di Samboja Ada juga Sekolah Orang Hutan dengan jayaan sejak pulang Dan juga Pusat Rehabilitasi Orang Hutan di PSO Arsari Dan kita ingin mengembangkan salah satu pulau di depan Di Teluk Balik Papan, di depan KIPP Itu sebagai Pulau Suwaka Orang Hutan Pulau Kelawasan Ya, pulau yang masuk ke dalam wilayah inti Ibu Kota Mesantara ini Menjadi tujuan saya berikutnya Lokasi ini disiapkan sebagai Pulau Suwaka Orang Hutan Jadi orang hutan yang sudah direhabilitasi Nantinya akan dilepasliarkan di sini Ini adalah Pulau Kelawasan Yang luasannya sekitar 254 hektare Rencananya akan menjadi Pulau Suwaka Orang Hutan Dan juga nanti akan ada semacam feeding platform Dan juga shelter bagi para orang hutan yang ditranslokasi ke sini Serta yang paling penting ini merupakan kawasan KN Rencana dari Pusat Suwaka Orang Hutan Arsari Memang ingin untuk membuat Pulau Kelawasan sebagai Pulau Suwaka Orang Hutan Nah, langkah pertama yang GAD sudah buat itu adalah Adanya penandatanganan MOU Atau NK dengan Otorita Ibu Kota Mesantara Di tanggal 20 September 2023 Jadi ya kami berharap Dengan adanya Pulau Kelawasan tersebut Itu tentu saja orang hutan-orang hutan yang ada di PSO Arsari Bisa kami rilis ke Pulau Suwaka tersebut Kenapa Pulau Kelawasan? Karena sebelumnya itu sudah ada studi ya Studi dari Balitek Samboja Atau Balai Penelitian Teknologi Konservasi di Samboja Yang mana mereka mengatakan bahwa Areal Pulau Kelawasan tersebut bisa dijadikan untuk Suwaka Orang Hutan Kenapa? Karena di Kelawasan yang luasnya kurang lebih 254 hektare Itu terdapat kurang lebih 14 hektare area daratan Sehingga itu dimampukan untuk orang hutan berada di sana Jadi kita menempatkan beberapa infrastruktur di Pulau Kelawasan Untuk dijadikan Pulau Suwaka Bagi orang hutan-orang hutan unreleasable Kami akan menempatkan beberapa feeding platform di sana Kemudian shelter Shelter itu semacam rumah untuk mereka Dan tentunya ada bak atau ada air untuk mereka minum Menjaga orang hutan ternyata otomatis melestarikan hutan Karena keberadaan orang hutan bisa menjadi penentu sehat Tidaknya ekosistem hutan Jadi ketika dulu merancang IKN Pemerintah sudah memastikan bahwa Pembangunan infrastruktur tidak akan merusak alam Apalagi mengganggu konservasi orang hutan Memang ini bukan langkah mudah Tapi bukan berarti tidak mungkin untuk diwujudkan Butuh komitmen kuat dan sinergi berkesinap Punahnya orang hutan juga bisa menjadi punahnya sumber ilmu pengetahuan Jadi kita seharusnya bangsa Indonesia yang memang ada di kita loh orang hutan ini Ya tentu harus komit, harus konsen Bersama-sama lah ikut mengkonservasi keberadaan orang hutan ini Kalau dengan adanya IKN kita akan hidup bersinergi dengan alam Ini adalah kesempatan yang baik kita untuk merubah mindset Kita menuju hal yang positif Yuk kita bisa kok menjaga alam Pembangunan IKN ini pada prinsipnya kan Kita membangun fisik, membangun alam dan juga membangun sosial Justru adanya IKN ini kita akan mengubah Hutan tanaman ini menjadi hutan tropis Dan pembangunan fisik pun, pembangunan infrastruktur gedung-gedung pun Tidak akan mengganggu beberapa Tadi saya sampaikan koridor satwa Hutan alam yang masih ukur Itu tidak akan mengarah, tidak akan tergangguan sama Nusantara Akan menjadi jangkar peradaban baru Indonesia Di jauh dan berkelanjutan dari dasar laut hingga puncak gunung Dunia pun akan melihat Bukan hanya kemajuan yang terbentuk Tapi juga cara kita menjaga habitat orangutan dan keanekaragaman spesies lain di hutan hujan Bismillah Ibu kota Nusantara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!